Intro Sebanyak 338 calon haji dari Labuhan Batu Utara dilepas langsung oleh Bupati Haji Hairudin Syah dari Aikanopan menuju Asrama Haji Medan. Pelepasan para duyu Furohman tersebut diringin dengan kumandang azan yang dibawakan Muhammad Yusuf Tanjung dan Kalimat Talbiah. Para calon haji yang berasal dari 8 kecamatan di Labura itu menaiki 11 bus pariwisata. Di antara jamaah, terdapat Wakil Bupati Labura Dr. Anes Dwi Perantara yang merupakan tim pendamping haji daerah Labura tahun 2018. Sebelum bus rombongan bergerak, Bupati Labura Haji Hairudin Syah dengan Ketua DPRD Dr. Anes Haji Ali Tambunan mengibatkan bendera sebagai isarat rombongan bus sudah bisa bergerak menuju Asrama Haji Medan. Sebelumnya, pada persiapan pemberangkatan di Masjid Raya Al-Aman Aikanopan, Bupati mengajak para tamu Allah tersebut agar mampu bertindak sebagai duta daerah. Bupati juga mengingatkan agar para calon haji memelihara kekompakan, kesatuan dan persatuan. Serta menganjutkan agar makan makanan bergizi seimbang, banyak makan buah, banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi yang bisa menyebabkan heat stroke. Ia juga mengingatkan para jamaah selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim kesehatan haji Indonesia yang bertugas. Sedangkan kepada TPHD diminta bersinergi dengan TPHI, koordinator ketua rombongan, dan regu sehingga seluruh tahapan ibadah dapat berjalan dengan lancar. Terut memberikan sambutan ketua DPRD Labura dan ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Labura yang pada intinya mendoakan agar seluruh jamaah yang berangkat tetap dalam lindungannya dan kembali seluruhnya ke tanah air. Dari 339 calon haji yang seharusnya berangkat, salah seorang diantaranya gagal pergi ke Tanah Suci. Dia adalah Atina dari Kecamatan Kualuhilir. Wanita itu gagal karena harus menjalani cuci darah per 3 hari. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!